Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Kaifahalukum? Alhamdulillah anabikhair Baik bertemu lagi di video pembelajaran tematik kelas 5 Hari ini di video ini kita akan mempelajari kembali dan mengulang kembali materi bahasa Indonesia di tema 4 Tentu masih ingat ya Yaitu tentang pantun Kita akan mengulas kembali apa itu pantun Apa ciri-cirinya dan apa saja bagian-bagiannya Nah silahkan disimak video ini baik-baik ya Baik anak-anak Materi kita hari ini adalah Mupel bahasa Indonesia Tentang pantun Tema 4 Baik Baik tujuan dari pembelajaran ini adalah Agar anak-anak di rumah dapat mengetahui bagian-bagian pantun Dan juga dapat mengetahui pula ciri-ciri pantun dengan tepat Kemudian anak-anak dapat mempraktekan cara membaca pantun dengan intonasi yang tepat Nah pantun memiliki 4 ciri-ciri Yang pertama tiap baik terdiri atas 4 baris Yang kedua setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata Yang ketiga setiap pantun memiliki sampiran dan isi Yaitu 2 baris pertama adalah sampiran Dan 2 baris terakhir adalah isi Dan ciri-ciri yang terakhir adalah Berirama ABAB Baik berikut contoh pantun Saya memiliki tanaman yang sama Saya menanam bunga di taman Jadilah rendah hati pada sesama Maka kau akan mendapatkan teman Nah diperhatikan 2 baris pertama adalah sampiran Dan 2 baris terakhir adalah isi Nah baris pertama dan baris ketiga akhirnya sama Yaitu huruf A Dan baris kedua dan sama dengan baris keempat Yaitu akhirnya adalah huruf N Inilah yang disebut dengan Berirama ABAB Bagaimana penyampaian materi tadi Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik Nah tentu kita harus sering membaca buku kembali Agar kita dapat menambah ke ilmu kita Nah tentang pantun tadi Masih ingat ya ciri-cirinya ada 4 Yaitu bersajak ABAB Dan setiap baik terdiri dari 4 baris Kemudian ciri yang ketiga adalah Terdiri dari 2 bagian Yaitu sampiran dan isi Dan terakhir setiap baris terdiri dari 8 Sampai 12 suku kata Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin